Hai kembali lagi bersama kami, Kecer, keluarga ceria. Kalau dicermati dari 100 tahun terakhir, kita sudah alami krisis atau kejadian seperti saat ini. Di tahun 1918, dunia dihebohkan dengan Spanish Food. Jadi kalau kita perhatikan semua yang terjadi saat ini ialah cuplikan-cuplikan ataupun rangkaian dari beberapa kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Tidak ada hal yang baru, sebab sejarah selalu berulang. Kenapa bisa terjadi hal yang sama? Karena manusia itu memiliki otak, mata, tangan, badan, kebiasaan, dan perilaku yang sama. Sehingga kita memiliki kesamaan dalam psikologi. Kalau secara ekonomi, krisis ekonomi di tahun 1929 atau The Great Depression adalah salah satu yang paling parah yang memakan waktu 20 tahun untuk bisa pulih kembali. Setelah itu juga ada di tahun 1998, 2008, dan saat ini 2020. Dalam 100 tahun terakhir, ada 3 cuplikan utama yang bisa kita ambil dari sejarah krisis ekonomi global. Dari ketiga cuplikan yang telah kita sebutkan tadi, merupakan puzzle yang akan membentuk sebuah cuplikan yang terjadi sekarang ini. 1918, Spanish flu, itu terjadi pandemi. Bahkan kejadian saat itu ada first wave, dan ada second wave. Yang dimana sekarang kita sudah masuk ke dalam second wave. First wave-nya sudah lewat. Dan kejadian itu berulang lagi. Kenapa? Karena otak manusia dan psikologinya masih sama. Sama-sama bosan untuk dikurung di rumah. Mereka merasa, ah ini kayak udah biasa aja deh bagi mereka. Psikologinya menganggap sudah tidak ada apa-apa lagi di luar. Jadi keluar aja. Eh, ternyata begitu dicoba dibebaskan lagi. Ya akhirnya ada second wave lagi. Buktinya kalau dilihat-lihat Indonesia sekarang, ya itu perharinya naik kisaran 1.600 sampai 2.000an kasus perharinya. Jadi yang bisa kita lihat, bahwa ada first wave, dan ternyata memang betul ada second wave juga. Sampai vaksinnya atau mungkin sampai virus itu bisa dibilang herd immunity. Karena yang Spanish flu itu belum ketemu-ketemu sampai dengan sekarang. 1929, the Great Depression, itu kita bisa berkaca dari unemployment-nya. Karena yang terjadi saat ini, yang paling besar terkena hantamannya itu pertama kali, adalah di sisi korporatenya dan UMKM. Nah, di mereka itulah sumber tenaga kerja berkumpul di sana. Jadi, ketika mereka kena hantam yang paling gede, apalagi dari sisi retail, di mana retail ini meng-hire pekerja yang cukup banyak. Yang pertama itu manufaktur, yang merupakan penyerapan tenaga kerja terbanyak. Yang kedua itu pengusaha retail. Kedua industri ini kena hantam, imbasnya unemployment rate-nya juga tinggi banget. Nah, tahun 1929, terjadi hal yang sama. Unemployment rate-nya juga sangat tinggi, 24,9%. Jadi, seperempat orang di usia produktif di Amerika itu pengangguran semua. Kalau berpatok pada Amerika yang hingga saat ini unemployment rate-nya hampir 15%, dan cara orang mencatat unemployment rate itu wajib kita ketahui juga. Artinya ini adalah suatu laging indikator. Jadi gini, ketika seseorang diberhentikan dari kerjaan tersebut, tidak serta merta langsung terdata di sistem unemployment rate-nya Amerika. Begitupun di Indonesia, Indonesia ketenaga kerjaan kita tidak mendata pengangguran begitu mereka dipecat. Kalau di Amerika, mereka harus menganggur dalam beberapa bulan baru diakui sebagai pengangguran. Sedangkan pandemi ini baru terjadi beberapa bulan belakangan ini. Dan banyak bisnis yang besar, collapse di tengah-tengahnya. Jadi bisa dikatakan, justru banyak yang belum terdaftar atau tercatat oleh sistem unemployment rate-nya. Bisa saja naik signifikan begitu semua terdata dengan jelas. 2008 Financial Crisis Yang bisa kita ambil, cuplikan dari sana itu ialah pertama, stock market yang crashed dengan cukup signifikan. Sebenarnya di tahun 1929 juga mengalami stock market yang crashed. Tapi bedanya di 2008 ini adalah langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengambil policy dalam menghadapi krisis tersebut. Langkah yang diambil sekarang itu sama dengan langkah yang diambil di tahun 2008, yaitu pemerintah memberikan stimulus. Ketika krisis datang, mereka langsung bergerak cepat untuk membuat suatu policy. Dimana ini suatu hal yang luar biasa, jadi harus buru-buru disetujui dan disepakati. Dimana Pak Jokowi langsung mengeluarkan perpres. Dimana perpres itu mengatakan, kita harus ada dana stimulus sekitar 405 triliun rupiah. Nah, di Amerika sudah sekitar 3 triliun USD. Yang membedakan stimulus yang diberikan saat ini, itu diberikan semacam steroid atau secara besar-besaran. Dan yang melakukan itu bukan hanya Amerika. Kalau dulu di 2008, yang melakukan stimulus hanya negara-negara yang kena impact. Karena pusatnya di Amerika, mereka itu melakukan stimulus. Tapi di kondisi sekarang, yang melakukan stimulus itu hampir di negara-negara di seluruh dunia. Australia, United Kingdom, Europe, Brazil, India, Jepang, hampir semua negara yang masuk dalam klub G20, itu melakukan stimulus dan hampir semua official recession. Jadi, setiap dari cuplikan-cuplikan itu bisa kita rangkum ke dalam rangkuman puzzle apa yang terjadi sekarang ini. Three become one. Tiga cuplikan kejadian itu, jika digabungkan akan menjadi kondisi seperti sekarang ini. Daripada menebak masa depan yang kita sendiri tidak tahu, lebih baik pelajari sejarah. biar lebih jelas. Cukup sekian dari kami, Ketcher Keluarga Ceria. Kami sekali lagi ingin mengingatkan kepada semua saudara-saudara, semua penonton yang menonton video ini, akan tetap dukung kami. Ikuti kami di Instagram. Subscribe, like, dan berikan masukan kepada kami, agar kami bisa berkembang lebih baik lagi. Kami juga ingin mengingatkan bahwa kami juga menyediakan jasa desain grafis. Ataupun kami masih membuka segmen sejarah selera kecer untuk membantu membangun perekonomian Indonesia. Membantu MKM dalam mengembangkan bisnisnya. Ya, mungkin itu adalah impian dari kami untuk bisa memberikan, menebarkan kebaikan kepada orang-orang yang banyak. Ya, mungkin sampai disini dulu pertemuan kita. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebahagiaan menyertai kita selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.